Banyak di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengingat Orang ini padahal orang kada baik Orang ini membawa dosa banyak Amal salihnya kalah Tetapi Allah mengingat ini anak orang salih Allah mengingat ini anak orang salih Ini orang dicintai oleh orang salih Ini orang namanya nama orang salih Walaupun dia banyak dosa diselamatkan Karena mengingat 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 itu Nah ini adalah apabila Allah menghadapi kita dengan jamalnya Dengan keelokannya Tetapi kalau Allah menghisap kita dengan menampakkan keadilannya Kada tahu siapa, anak siapa, murid siapa Pokoknya apa yang ada pada dirinya itu yang dihitung Bila mana Allah itu meneliti tentang hisap seseorang Maka orang itu pasti akan binasa Para muhibbin rahimakumullah Dosa-dosa besar Tenggelam di dalam kemurahan lautan maaf Allah Sebesar apapun dosa kita Habis Kada punya arti Apabila masuk dalam lautan kemaafan Allah Nah ini kalau Allah menghadapi kita dengan sifat keilukan Seperti apa dosa-dosa besar itu? Para ulama menjelaskan Dosa besar itu Tiap-tiap sesuatu yang datang padanya ancaman dari Allah Dengan azab di akhirat Atau dikaitkan dengannya hukuman di dunia Seperti had dan seumpamanya Dan selain Contoh dosa besar kayak apa? Seperti membunuh Membunuh ini dosa besar Karena ancaman ada dalam Al-Quran Barang siapa yang membunuh seseorang beriman Sengaja Maka balasannya neraka jahannam Kekal dia selama-lamanya Nah berarti membunuh itu dosa besar Apalagi dosa besar zina Allah berfirman Siapa yang melakukan perzinahan Dia akan menemui dosa Dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat Dan kekal dia pada azab itu terhina Setiap ada ancaman siksa di akhirat Itu berarti dosa besar Membunuh tadi Zina Seperti apalagi riba Riba dosa besar Al-Quran ada menjelaskan tentang riba Hadis Rasulullah menjelaskan tentang riba Satu dirham Satu dirham Dirham itu kalau diukur Ditimbang dengan geram Tiga geram lebih sedikit Pirak Pirak Satu dirham yang seseorang mendapatkannya Dari jalan riba Lebih bersangatan Daripada 36 kali berzinah Di dalam Islam Berzinah saja macam apa Tadi azabnya sudah Satu dirham Misalnya piraknya itu 20 ribu Harganya 1 gram 3 gram 60 ribu 60 ribu duit yang kita dapat Daripada riba Itu lebih berat Daripada 36 kali berzinah Di dalam Islam Berarti riba ini dosa besar Suruh bulhamar minum arah Nah dosa besar Nah dosa besar Dosa besar yang dibawa mati Apabila Allah menghadap dia Apabila Allah menjumpai dia Dengan menampakkan keelokannya Menampakkan kemurahannya Kemaafannya Sebesar apapun dosa kita Akan hilang Kita akan selamat Nah tetapi sebaliknya Sekecil apapun dosa Yang kita bawa Apabila Allah Menghadapi kita Dengan keadilannya Kita akan binasa Dan Allah Kadang akan memandang Kadang akan mengingat Apa-apa Contohnya Di zaman Rasulullah S.A.W Ada seorang Hadam beliau Pembantu beliau Pembantu beliau Ini bernama Kirkira Ikut perang Bersama-sama Rasulullah S.A.W Empat perang Dalam peperangan itu Kirkira ini Gugur Sebagai syahid Orang-orang ribut Untung Kirkira Suhada Matinya sebagai syahid Tambah pembantu Rasulullah lagi Hadamnya Rasul Rasulullah Menjawab Huwapinnar Itu mati ke neraka Pembantu Rasulullah Matinya Dibunuh Orang kapir Nabi kita Menyebutkan Huwapinnar Dia masuk neraka Diperiksa Diperiksa Apa salahnya Ternyata Dia Menyembunyikan Satu selimut Yang dia dapat Dalam peperangan Sebelum diserahkan Kepada pemimpin perang Karena mestinya Harta yang dapat Peperangan itu Semua yang diunjuk Dulu kepada Pemimpin perang Komandan Nah Kayaknya komandan Ini membagi Ini dapat sekian Kira-kira Kada Begitu dapat Disembunyikannya Masuk neraka Nah Ini contoh Orang yang Dihadapi Allah Dengan Keadilan Allah Kada memandang Ini gugur Sebagai syahid Kada memandang Allah Kada memandang Ini pembantu Rasulullah Kada dipandang Tuhan Yang dipandang Tuhan Dia adalah Kianat Terhadap Harta Rakyat Kianat Terhadap Harta Rakyat Itu kan Barang Rakyat Ampunnya Masih belum Dibagi Nah Ini contoh Orang yang Mana Berhadapan Dengan Kealilan Allah Berhadapan Dengan Kealilan Allah Berhadapan 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 Berhadapan